Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Guntur muridku, yang mana dulu? Yang sakitnya parah dulu Bang Ustaz Yang sakitnya parah dulu? Guntur muridku Biasanya yang sakit parah itu Itu ada hubungannya dengan hati Apalagi yang pernah patah hati Ditinggal kekasihnya Nikah dengan laki-laki lain Mas, mas, mas Langsung aja ngomongnya ke Anah Kan orangnya ada di depan antu Langsung gak usah pakai nyindir-nyindir begitu Gak perlu Mas, mas, mas Merasa tersindir Kuan Faru, Kuan Faru Kan gue bilang Biasanya Tapi Kalo Wan Faru merasa tersindir Berarti Karomah gue sudah kena sama lu Wan Wan Apa perlu gue obat? Ina lillahi la hawla wa la quwata ila billahi la liul azim Ana nih, kalo marit Kalo sakit Mendingan Ana beli obat warung sekalipun Ana gak butuh pengobatan dari antum Ah, yakin gak butuh? Aku li yakin Wan Faru Ini beda penyakitmu Lu gak cukup minum dengan obat warung Lu bakalan sembuh Aduh, alafu dia Ana Ana kalo sakit gak suka ke dukun Gue bantu ya Gue coba Gue coba bantu Alafu Tidak usah refot-refot Beli obat mesti nyantum Fileg begitu kalo ngobatin orang Dukun Fileg Wan Wan Kalo gue trawon Di dada lu ada yang ganggu Wan Ada yang ganggu Jadi hidup lu itu penuh dengan gelisah Iri dengki Gak bisa tidur Bercampur aduk semua ini Astaghfirullahaladzim Berat Berat ini Sehingga lu ingin berontak Iya kan Wan? Iya kan? Iya lah Iya dong Dadaannya jadi deg-degan begini sih Wan Dada lu deg-degan Itu tandanya Kalo mah gua udah kena sama lu Wan Gua mau udah batin Encok gua sakit Oh? Ngkong sakit Encok? Kalo bulatnya Encok ngkong Ada yang ganggu Yang bener Siapa yang ganggu Siapa yang ganggu Bilang Gua gibeng lo Alafu Ana masih banyak urusan yang jauh lebih penting Ana permisi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wan Kau buatin dulu gak? Gak usah Fraktek pengobatan ilegal Dombe ada yang ngomong apa lagi? Cuman itu sih bang Itu juga kayaknya dia ngumpet-ngumpet ngomong sama gua Gua percaya sama dombe? Iya Kali ini gua percaya sama dia Ada kemungkinan gak? Coki Suruh dombe buat pura-pura Kalo itu Gua juga gak tau sih bang Tapi gua ngerasa Dombe kayak orang yang jujur gitu waktu dia bilang Bang Ovi dalam bahaya Gua toko neki Waalaikumsalam Ki lu masih sama Ovi Lu jagain dia terus Awasin Kalo ada yang mencurigakan Lu laporan sama gua Wi Ini buat apaan? Aku masih pake nanya Ya ini kerjaan buat emak lah Daripada pengong, lamon, nganggur di rumah saya Mendingan bantuin saya ngeronce kembang-kembang ini Buat hiasan pelaminan penikahnya Ovi Rere Ovi Rere J.J. besok pada tanggal 1 Itu buruan Ya coba itu Wiwi Apu dah Masa gua disini disuruh kerja sih Wi Ayah memang emak harus kerja disini Emangnya emak numpang disini gratis Bayar mak Gua nginep di rumah lu ini Gara-gara si Ismin Gatwi Kalo kagak gak bakalannya gua nginep disini Gua terpaksa ini nginep di rumah lu Saya juga terpaksa menerima aman omong di rumah saya Dewi Hmm Biar nanti Mas tidur di luar sama Bang Simon sama Acil Gak boleh Nah kalo Mas Darma tidur di luar Nanti Dewi di kamar tidur sama emak dong Oga amat Tau apa itu Gua juga oga amat Bo Gua tau Bo Perempuan yang tadi suruh kesini Nyari Bang Coki Siapa? Perempuan itu yang dibayar Bang Coki Boat ngabisin si Ovi Pimi Al HTW Yang itu mana? Lagitugas sama bos plaque Ooooooooh Kenapa? Gak papa Lu sama Bang Dome copet ya? Gak Coki tau gak kalo lu sama Bang Dome nyopet? Gua lagi belajar, besok gua ada ujian, ya? Terus lu bayar kuliah dari hasil nyopet? Besok kalo gua udah lulus kuliah, gua berhenti nyopet. Sari kata Gada Gak Coki Gak Coki Gak Coki Gak Coki Terima kasih.